Kakek ini mengerutkan keningnya, berkata halus, Kim Xiaoweng, kemana perginya keteguhan hatimu? Mengapa saat ini kau terserang kelemahan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kegagahanmu? Laki-laki sama sekali pantang untuk turun semangat dan membiarkan hatinya digerogoti perasaan duka. Apakah yang mengganggu pikiranmu, orang muda? Laki-laki sama sekali, T'o C'u berterima kasih bahwa Laki-laki sama sekali telah menyelamatkan T'o C'u daripada bahaya maut. Akan tetapi kesedihan hati T'o C'u lebih besar daripada rasa syukur telah bebas dari kematian. Mendengar semua orang membenci T'o C'u karena mendiang ibu, tidaklah mengguncangkan perasaan T'o C'u. Akan tetapi mendengar kenyataan bahwa ibu kandung T'o C'u dahulunya begitu keji dan jahat, hal inilah yang menghancurkan hati T'o C'u. Mohon petunjuk lo Ciampuwa. Kakek itu menarik napas panjang. Aku sudah heran tadi mengapa kau hanya menghadapi orang-orang yang mengancam nyawamu dengan Kim Kong Sin Im saja, padahal kalau kau melawan mereka dengan Hang Lin Bun Huat dan dengan ilmu silatmu yang lain, kau takkan terancam bahaya maut. Kiranya kau merasa betapa ibumu berdosa dan kau sengaja hendak mengorbankan diri menebus dosanya. Orang muda, ibumu memang memiliki watak yang keras. Akan tetapi ia hanya seorang manusia biasa saja, seperti manusia-manusia lain ia pun mempunyai kelemahan. Manusia adalah makhluk yang lemah dan karenanya mudah lupakan kemanusiaan. Tidak ada manusia baik atau jahat di dunia ini, semua sama saja karenanya dengan dasar pikiran ini orang budiman mengasihi semua manusia tanpa pandang perbedaan. Yang suka disebut orang jahat adalah orang yang sedang lupa, dilupakan oleh nafsu ingin senang sendiri, ingin menang sendiri, ingin enak sendiri, tanpa mempedulikan keadaan orang lain, maka perbuatannya yang ditunggangi nafsu-nafsu demikian itu merugikan orang lain. Orang yang dirugikan tentu akan menganggapnya jahat. Sebaliknya, orang yang sedang sadar, bebas nafsu, tentu akan timbul perikemanusiaannya dan melakukan perbuatan yang menguntungkan atau menyenangkan orang lain. Orang yang diuntungkan atau disenangkan demikian itu tentu akan menganggapnya baik. Jadi pada umumnya, manusia menilai baik atau jahat itu didasarkan pada akibat menguntungkan atau merugikan dirinya yang sebetulnya juga menjadi rangkaian daripada nafsunya sendiri. Suling emas mengangguk-angguk, Teocu dapat memahami filsafat yang Lociampu ajarkan. Mungkin mendiang ibu melakukan semua itu karena lemah dan lupa, ingin mengumbar nafsu sehingga akibatnya merugikan banyak orang dan menimbulkan benci. Sekarang mereka hendak menuntut kepada Teocu, bagaimana Teocu harus berbuat? Lociampu al, biarpun ibu dikatakan orang jahat, namun ia adalah ibu kandung Teocu dan Teocu belum pernah melakukan sesuatu kebaktian bagi ibu, belum dapat membalas kesengsaraan ibu ketika ibu mengandung dan melahirkan serta memelihara Teocu. Apakah yang Teocu harus lakukan? Sudah ku katakan tadi, Kim Siaweng, bahwa orang-orang yang merasa dirugikan menjadi marah dan benci. Benci menimbulkan dendam. Dendam menimbulkan perbuatan merugikan pihak lain sehingga timbul dendam-dendam yang tiada habisnya, rangkaian permainan karma. Orang membenci takkan kehabisan bahan untuk mencela, sebaliknya orang mencintatakan kehabisan bahan untuk memuji. Karena dasarnya hanya dirugikan atau diuntungkan, maka kedua perasaan itu mudah berubah. Benci berubah cinta setelah yang dibenci mendatangkan untung, baik di bidang benda maupun perasaan. Sebaliknya cinta bisa berubah benci setelah yang dicinta mendatangkan rugi. Karena itu, jangan kau pusinkan siapa orangnya yang membencimu atau mencintamu. Semua harus kau pandang sama, dengan pandangan kasih sayang antar manusia. Kalau toh kau hendak menebus perbuatan-perbuatan ibumu yang dianggap dosa, kau lakukanlah sebanyak-banyaknya hal-hal yang menguntungkan dan menyenangkan hati orang lain, atau yang lajim disebut kebaikan. Dengan perbuatan baik berarti kau mengangkat tinggi nama orang tua, termasuk ibumu. Tapi jangan sekali-kali kau lupakan kewajibanmu sebagai satya, yaitu membela si lemah tertindas, menyadarkan si kuat penindas, baik dengan nasihat maupun dengan ilmu kepandayanmu. Orang-orang yang lupa dan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, perlu disadarkan, baik dengan jalan halus maupun kasar. Kau mengerti maksudku, bukan? Suling emas mengangguk. Terima kasih, lociampuwa. Sekarang mari kau perdalam kim kong sim im, tadi ku dengar latihanmu ada beberapa bagian yang kurang sempurna. Kakek itu lalu bersilah di depan suling emas, menurunkan yang him dan mulai mainkan yang himnya. Suling emas cepat-cepat mengambil sulingnya dan tak lama kemudian di tempat yang sunyi itu kembali terdengar paduan suara yang him dan suling, melakukan nyanyian yang amat merdu, akan tetapi yang mengandung pengaruh luar biasa sekali sehingga keadaan di lembah itu amat aneh. Kadang-kadang paduan suara itu terdengar seperti badai mengambut sehingga keadaan sekelilingnya menjadi makin sunyi karena binatang-binatang hutan tidak ada yang berani muncul maupun bersuara. Di lain saat terdengarlah paduan suara yang lembut merayu seperti bisikan-bisikan angin lalu, seperti kicau burung dan gemerciknya air anak sungai yang bening, sehingga burung-burung di hutan itu mulai ikut berkicau, binatang-binatang mulai keluar dari tempat sembunyi mereka dan suasana menjadi tenteram dan penuh damai. Lebih dua jam mereka berlatih. Akhirnya paduan suara itu menghilang dan dengan senyum puas kakek bukek siansu meninggalkan suling emas yang masih berlutut di atas tanah. Tugasmu amat banyak, suling emas. Berbahagialah manusia yang masih mempunyai tugas-tugas dalam hidupnya, karena tidak ada yang lebih mulia dalam hidup ini selain menunaikan tugas-tugas hidup, mempergunakan tenaga dan pikirannya yang amat dibutuhkan orang lain. Loh Ciam Pua, setelah semua tugas Teocu selesai, Teocu ingin sekali ikut Loh Ciam Pua menuntut ilmu bertapa dan menjauhkan diri daripada urusan dunia. Kakek itu tertawa dan mengelus-elus jenggotnya yang putih. Lamunan semua orang muda yang sedang diamuk Dukanas Tapa. Tunggu saja kalau kau sudah bertemu dengan jodohmu, Hahaha, mungkin ku paksa ikut pun kau akan menolak. Selama tinggal maka pergilah kakek itu. Sepergi kakek sakti Buk Kek Siansu suling emas duduk terus bersilah sambil termenung. Tunggu kalau dia bertemu jodohnya. Apa arti ucapan kakek sakti itu? Ia maklum bahwa Buk Kek Siansu adalah seorang sakti yang sukar dicari bandingnya pada masa itu, dan bahwa kakek itu selain memiliki kesaktian, juga memiliki ilmu kebatinan yang dalam. Akan tetapi, dalam hal jodoh, tiada manusia di dunia ini lebih berkuasa daripada dewa jodoh yang sudah diberi tugas oleh Tian untuk mengurus soal-soal perjodohan manusia di permukaan bumi. Dan oleh dewa jodoh, pertaliannya dengan satu-satunya wanita yang pernah ia cinta, pertalian kasih sayang yang mendalam, agaknya telah diputuskan. Ataukah ini yang dibilang bahwa wanita itu bukan jodohnya? Akan tetapi dia satu-satunya gadis yang pernah ia cinta, ia sayang, seperti hatinya. Ceng Ceng, kekasihku, terdengar ia berbisik, merupakan keluhan yang langsung keluar dari hatinya yang terluka. Terbayanglah wajah seorang wanita yang ayu, yang lemah lembut dan yang sikapnya agung. Wajah jelita gadis pujaan hatinya, Sumaceng. Terbayanglah dengan amat jelasnya di dalam ingatan, sepuluh tahun yang lalu. Ia masih menjadi seorang pegawai muda yang dipercaya oleh Pangeran Sumakong di Kota Raja, bahkan diberi tempat tinggal di sebuah bangunan samping gedung Pangeran itu. Masih jelas terbayang pertemuan pertama kali dengan Sumaceng, putri Pangeran itu. Bulan bersinar indah dan penuh pada malam itu. Ia duduk di dalam taman bunga Pangeran Sumai yang luas, duduk di depan pondok taman sambil meniup suling, permainan yang digemarinya semenjak ia kecil. Kemudian, bagaikan Seng Dewi Malam atau Dewi Purnama sendiri turun ke dunia, putri jelita itu muncul, tertarik oleh suara sulingnya. Ceng-ceng, kembali suling emas menarik napas panjang dalam lamunannya. Teringat dan terbayanglah semua itu. Betapa mesra pertemuan itu. Betapa sinar mati mereka yang bicara dalam seribu bahasa, mewakili bibir yang tak pandai berkata-kata. Kemudian betapa mimpi muluk itu menjadi hancur berantakan oleh kenyataan yang tak dapat dibantah lagi. Ia hanya seorang pelajar yang tak pernah lulus ujian, Sumaceng putri seorang pangeran, bahkan pangeran yang menjadi majikannya. Namun betapa cinta kasih membuat ia buta akan kenyataan ini, membuat Sumaceng juga buta bahkan ia tak mungkin berjodoh dengan seorang pegawai biasa. Mereka bagaikan mabuk asmara, asik dan masyuk, dibuai gelora cinta kasih yang mendalam. Hubungan dilanjutkan, hanya bulan dan kadang-kadang malam gelap yang menjadi saksi akan pertalian cinta kasih di antara mereka yang makin mendalam. Akhirnya, semua mimpi muluk berakhir. Dalam lamunannya, Suling Emas mengeluh. Pertemuannya dengan kekasihnya ketawan. Ia seorang pemuda lemah ketika itu. Ia dihajar, dihukum, hampir dibunuh, akhirnya ia tertolong oleh Kimo Tai Su yang kemudian menjadi gurunya, bakal cerita Suling Emas yang amat menarik. Ceng-Ceng Suling Emas mengusir ingatan tentang kesengsaraan yang dideritanya semejak hubungannya dengan sumaceng ketawan. Ia kembali memaksa ingatannya membayangkan wajah kekasihnya yang celita. Wajah yang mirip dengan wajah lin-lin, yang kemudian dalam lamunannya berubah perlahan-lahan menjadi wajah lin-lin. Ia mengerutkan kening, lalu menggoyang-goyang kepalanya keras-keras sehingga bayangan itu lenyap dari pandang matanya. Suling Emas bangkit berdiri, sikapnya tenang, wajahnya biasa, akan tetapi jantung di dalam dadanya seakan-akan menjeritkan nama itu berkali-kali, Ceng-Ceng. Ceng-Ceng jeritan yang membuat ia makin lama makin rindu kepada yang punya nama ini. Makin dipikirkan, makin perih hatinya. Selama hidup di dunia ini, hanya ada dua orang saja yang selalu berada di hatinya. Orang pertama adalah ibu kandungnya, orang kedua adalah Ceng-Ceng. Akan tetapi ibunya yang semenjak kecil ia rindukan, ia harap-harapkan perjumpaan dengan ibunya, ternyata begitu bertemu lalu meninggal dunia dan meninggalkan nama yang dibenci oleh dunia Kang-Ou, yang dianggap jahat. Adapun Ceng-Ceng, gadis yang dicinta dan mencintainya, telah direnggut orang dari pelukannya, kini telah menjadi istri orang lain. Apalagi yang diharapkan di dunia ini? Untuk apalagi ia hidup? Sudah sepatutnya kalau ia ikut dengan kakek Bu Kek Sian Su, bertapa dan mengasingkan diri dari dunia ramai. Akan tetapi kakek sakti itu bilang bahwa kalau ia bertemu dengan jodohnya, diajak bertapapun ia tak kenal. Semua rendungan ini membuat ia merasa makin rindu kepada Ceng-Ceng yang masih hidup. Andai kata ibu kandungnya masih hidup, tentu ia akan mendekati ibunya dan berusaha melupakan Sumat Ceng yang sudah menjadi istri orang lain. Bahkan andai kata ayahnya masih hidup, ia tentu akan mendekati ayahnya yang selama ini ia benci karena berpisah dari ibunya. Akan tetapi kedua orang tuanya sudah meninggal, hanya Sumat Ceng yang masih hidup. Ceng-Ceng, aku harus menemuimu, sekali lagi. Tubuhnya berkelebat cepat meninggalkan tempat itu. Tujuannya adalah kota raja di mana Sumat Ceng berada. Ada memang ingatan akan tugas-tugasnya berkelebat di benaknya, namun ia sengaja mengesampingkan dulu tugas-tugas ini. Setelah bertemu dengan Sumat Ceng, baru ia akan melaksanakan tugas-tugas itu. Merampas kembali tongkat Bengkau, mewakili ibu kandungnya ke puncak Kaisan untuk menghadapi tokoh-tokoh Tiantil Yok Lai. Merampas kembali Lin-Lin dari tangan orang-orang hitam dan menyuruh tiga orang adik-adiknya kembali ke Ceng Lingsan. Mengurus perjodohan, apabila mungkin, antara Busin dengan Liuhwe, dan tugasnya yang terakhir, seperti dipesankan oleh Bu Kek Siansu, yaitu memupuk perbuatan-perbuatan bermanfaat dan baik bagi orang lain untuk mengangkat kembali nama ibu kandungnya. Dengan ilmu lari cepatnya yang luar biasa, sebentar saja tubuh suling emas tampak jauh, hanya sebesar titik hitam yang dalam beberapa detik berikutnya lenyap sudah. Seperti sudah menjadi sifat orang-orang kaya maupun pembesar-pembesar yang berkuasa, mereka adalah orang-orang malas, yang enggan bekerja berat namun ingin mendapatkan hasil yang sebanyak mungkin, tentu saja ada kecualinya yaitu mereka yang tidak mabuk akan harta dan kedudukan. Mereka bangun siang, tidur malam-malam karena tiada hentinya mengejar kesenangan, malas dan ingin menang sendiri, ingin berkuasa saja dan enggan dikalahkan. Karena inilah agaknya, bangunan di sekitar istana yang dihuni oleh Kaisar, para pangeran dan pembesar istana, amat sunyi di waktu pagi, dan baru nampak ramai dan hidup kalau matahari sudah naik tinggi. Kalau orang boleh melongo ke dalam kamar-kamar para manusia yang kebetulan dinasibkan menjadi pembesar dan penguasa itu, akan tampaklah orang-orang ini masih tidur mendengkur, bercilam kasu rempuk bersutra kembang, berselimut tebal dan lunak. Para pelayan tidak ada yang berani mengeluarkan suara keras, berjalan pun berjingkat agar tidak menimbulkan gaduh. Namun pada pagi hari itu, seperti biasa pula, dalam sebuah taman bunga yang indah di belakang dan samping kiri sebuah bangunan bungil, termasuk sebuah di antara gedung-gedung dalam lingkungan istana, terdengarlah suara suling. Suling ini bunyinya cukup nyaring, akan tetapi pendek-pendek dan tidak dapat dibilang merdu, bahkan ada tanda-tanda bahwa yang meniupnya adalah seorang anak-anak. Lagunya adalah lagu kanak-kanak yang sederhana. Liong Ji, anak Liong, suka sekalikah kau meniup suling terdengar suara halus seorang wanita? Suara suling berhenti. Kiranya di dalam taman bunga yang indah itu, pagi-pagi sekali sewaktu penghuni gedung-gedung yang lain masih mendengkur, terdapat seorang wanita muda yang menilik pakaian dan gerak-geriknya pasti adalah seorang nyonya bangsawan. Usianya masih muda, paling banyak 27 tahun, wajahnya cantik sekali dan wajahnya itu membayangkan kehalusan budi dan keagungan. Ia memondong seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih satu tahun. Seorang anak laki-laki lain berusia empat tahun berlari-lari ke sana kemari sambil tertawa-tawa, seakan-akan ia hendak mengejar burung-burung kecil yang berterbangan sambil berkicau gembira di pagi hari itu. Anak yang menyuling adalah seorang anak laki-laki pula, usianya 9-10 tahun. Anak ini duduk di atas sebuah bangku dan asik memegang sebatang suling bambu yang tadi ditiupnya. Mendengar pertanyaan wanita tadi, ia berhenti meniup dan menjawab, Aku suka sekali, Ibu. Sejenak wajah cantik itu termenung, kemudian memaksa keluar sebuah senyum sambil berkata, Aku akan suruh mencarikan seorang guru suling untuk mengajarmu, Liong Ji. Maukah kau belajar meniup suling? Anak itu mengangguk-angguk gembira, lalu meniup lagi sejadi-jadinya. Ibunya memandang dengan penuh perhatian, jantungnya serasa tertikam yang membuatnya terharu, komat kamit mengeluarkan kalimat yang hanya ia dengar sendiri. Koma serupa benar. Akan tetapi ia segera dapat menguasai hatinya lagi sambil tersenyum-senyum geli melihat putranya yang kedua berusaha mengejar burung-burung di udara dan membuat gerakan menangkap. Sanji, anak San, hati-hati jangan lari-lari, nanti jatuh. Bu, aku ingin bisa terbang seperti burung anak kedua itu berseru gembira dengan suara pelu dan lucu, kemudian membuat gerakan dengan kedua lengannya digerakan seperti sepasang sayap burung, mulutnya menirukan bunyi burung bercuat-cuit. Si ibu gembira melihat anak-anaknya sehat-sehat, lalu diciumnya muka putranya yang ketiga, yang tertawa-tawa gembira. Pagi yang gembira, sehat dan menyegarkan jiwa raga, akan tetapi yang juga membangkitkan kenang-kenangan lama. Hal ini dapat dilihat dari wajah cantik ibu muda ini, sebentar ia bergembira terpengaruh oleh tiga orang anaknya, sebentar lagi ia termenung seperti ingat akan sesuatu yang membangkitkan kenang-kenangan yang berkesan. Anak yang dipanggil liong itu sudah bersuling lagi, dengan amat tekun dan sungguh-sungguh ia meniup dan berganti-ganti menutupi lubang-lubang suling dengan jari-jari tangannya yang kecil. Titik. Ceng-ceng suara ini tertahan dan tersendat, seakan-akan sukar keluar dari mulut yang punya suara. Wanita itu tersentak kaget dan serentak bangkit berdiri dari bangkunya sambil memondong anaknya yang paling kecil. Suara itu. Seketika wajahnya berubah pucat. Hanya ada satu orang saja di dunia ini yang memanggil namanya dengan suara seperti itu. Kedua kakinya menggigil dan ia tidak mau menggerakkan tubuh, tidak mau memutar tubuh menengok ke belakang ke arah suara, karena ia khawatir kalau-kalau suara tadi hanya suara dari kenangannya sehingga kalau ia menengok dan tidak melihat sesuatu, ia akan kecewa. Ia meramkan mata. Diam-diam ingin menikmati kenangan lama yang sedemikian mendalam dan menggores kalbunya sehingga di pagi hari yang indah ini ia sampai-sampai mendengar suara orang yang menjadi sebab pelamunannya. Ceng-ceng. Wanita itu mengeluarkan seruan tertahan, setengah isat. Kemudian dengan tiba-tiba dan cepat sekali, seakan-akan takut kalau orang yang bersuara itu sudah pergi lagi, ia memutar tubuh memandang. Busong koko, kan dia busong. Kau, kau kah ini? Kau di sini ia melangkah maju dua tindak, kemudian pandang matanya yang tadi melekat pada wajah laki-laki itu kini menurun, berhenti pada dada di mana terdapat gambar sebatang suling dari benang emas. Koko, kau, kau suling emas. Dua pasang mati bertemu pandang, dua sinar mati saling belit, saling dekap, saling cumbu dan saling menampakkan rasa rindu birahi yang ditahan-tahan selama 10 tahun. Wanita itu memandang dengan mulut agak terbuka, terengah-engah dan dari sepasang matanya yang bening itu bertitik butiran-butiran air mati seperti mutiara. Keduanya mempunyai hasrat yang sama, ingin lari maju dan saling rangkul, namun keduanya menahan gelora hati ini sekuat tenaga. Akhirnya, melihat butiran-butiran air mati itu, laki-laki yang bukan lain adalah suling emas ini, Secepat kilat membalikan tubuhnya, wajahnya pucat sekali dan ia berdongak ke atas, meramkan kedua matanya, bibirnya agak menyeringai tanda betapa perihnya hati, seperti ditusuk-tusuk pedang rasanya. Kemudian ia membuka pelupuk mata, mengejap-ngejapkannya untuk menahan agar jangan sampai kedua matanya yang terasa panas dan gemetar itu menitikan air mata. Kebetulan sekali ketika ia membalikan tubuh, ia melihat bocah yang memegang suling kini sudah berdiri di dekatnya. Melihat anak ini, suling emas menggerakkan tangan kiri dan mengelus-elus kepala yang gundul itu. Bocah ini dapat ia pergunakan untuk landasan kuat bagi perasaannya, untuk menolak gelora cinta dan keharuan yang seakan-akan hendak menjebol bendungan hatinya. Kau, kau pandai bersuling, nak ia bertanya, suaranya serak, tanda bahwa hatinya penuh gelora dan haru, dan bahwa hampir saja pendekar sakti ini tadi terisak menangis. Bocah itu tertawa dan mengangguk. Cobalah kau menyuling untukku. Kau mau diajar meniup suling? Mau. Mau saja. Ibu tadi bilang hendak memanggil guru suling. Apakah kau ini gurunya, paman? Suling emas tersenyum dan mengangguk. Anak itu lalu meniup lagi sulingnya. Suling emas mendengar isak tertahan di belakangnya, lalu disusul suara yang pilu dan gemetar, penuh perasaan. Kau, kau datang, apakah kehendakmu, koko? Suling emas menarik napas panjang, masih mebelakangi wanita itu dan tangan kirinya masih merabar-rabar kepala bocah yang menyuling. Tadinya aku sudah bersumpah pada diri sendiri takkan mengganggumu, ceng-ceng, takkan menemui mu selama hidupku agar lukaku tidak semakin parah, ia berhenti dan tidak melanjutkan kata-katanya yang tertelan oleh isak. Sung koko, aku pun sama sekali tidak mengira akan dapat bertemu lagi denganmu. Sama sekali aku tidak menyangka bahwa suling emas pendekar sakti yang selama ini disohorkan setiap orang itu kaulah orangnya. Ah, siapa kira, dalam kalimat terakhir ini terdengar keluhan dari hati yang merasa amat menyesal. Suling emas memutar tubuhnya. Kembali mereka berpandangan, akan tetapi kali ini mereka sudah kuat menahan. Untuk sejenak keduanya memandang penuh selidik, untuk mengetahui keadaan masing-masing, memandang sinar mata, memandang keadaan tubuh, kurus gemuknya, dan keduanya makin menduga-duga. Beruntungkah ia tanpa aku? Demikian agaknya pertanyaan yang terkandung di hati masing-masing. Sung koko, aku mendengar bahwa suling emas belum berumah tangga, apakah, betulkah ini? Apakah kau belum juga menikah? Sung koko, mengapa begitu? Apakah kau belum juga dapat melupakan aku? Melupakan yang kau? Ah, ceng-ceng, aku melupakan yang kau. Bagaimana mungkin itu? Sudah ku coba-coba, sudah ku paksa-paksa hati ini, namun buktinya sekarang aku berada di sini agak keras dan kasar kata-kata ini dan sepasang mata pendekar itu memandang tajam, bagaikan menusuk-nusuk, membuat nyonya muda itu tertunduk. Dunia serasa makin sempit bagiku, ceng-ceng. Tadinya masih ada harapanku semibuh oleh ibuku, akan tetapi ibu meninggal. Aku merabah-rabah bagaikan orang buta dalam gelap, tak tahu harus kemana, betapa aku tak dapat melupakan engkau, ceng-ceng. Karena itulah aku datang, untuk melihat wajahmu lagi, aku, tak tahan aku akan rindu. Sengkoko wanita itu yang bernama Sumaceng dan kini adalah nyonya seorang pangeran, yaitu pangeran Kiang, menjerit kecil. Jangan begitu, koko, aku, aku sudah menjadi ibu dari tiga orang anak. Kau lihat mereka ini Sumaceng cepat-cepat mempergunakan anak-anaknya untuk perisai diri atau lebih tepat untuk pengendalian hatinya sendiri yang seakan-akan terbetot dan hendak dihanyutkan oleh bekas kekasihnya. Ia maklum kalau tidak cepat-cepat ia berpegang kepada tiga orang putranya, bisa-bisa ia terbawa hanyut, karena sesungguhnya, sampai mati sekalipun ia takkan mungkin dapat melupakan busong. Suling emas menarik napas panjang, menekan gelora hatinya, kemudian ia menjadi sadar kembali ketika anak yang meniup suling itu tiba-tiba menarik tangannya dan bertanya, Paman Guru, bagaimana dengan kepandai yang ku meniup suling? Suara yang lantang dari bocah ini menariknya turun dari sorga lamunan, dan membuatnya kaget karena hampir saja tadi ia melakukan sesuatu yang tidak patut. Melihat wajah Sumaceng kembali, berhadapan muka dengan wanita ini, benar-benar bisa membuatnya lupakan segala. Kau sudah pandai, tapi harus belajar lagu-lagu yang indah katanya sambil merabal kepala anak itu. Tiba-tiba wajahnya berubah dan jari-jari tangan kirinya tetap merabal-rabal kepala yang gundul itu. Aneh. Ajaib. Kepala anak ini sama benar dengan kepalanya. Tak salah lagi. Jarang di dunia ini ada kepala seperti ini, kepala yang dahulu membuat mendiang gurunya, Kim Mo Taesu, tidak ragu-ragu menolongnya dan mengambilnya sebagai murid. Inilah kepala pendekar seperti yang dulu disebut-sebut Kim Mo Taesu. Bagaimana potongan dan bentuk kepala anak ini bisa sama dengan kepalanya? Ceng-ceng, suaranya gemetar ketika ia menoleh dan memandang wajah Ayu itu. Suma Ceng tidak menjawab, hanya menjawab dengan pandang mata penuh pertanyaan. Anak ini, dia putra selung muka? Suma Ceng mengangguk dan gerakan ini membuat dua titik air mati yang tadi bergantung pada bulu matanya runtuh ke bawah, menimpa pipinya. Dia, dia ini tiba-tiba suling emas berjongkok di depan anak itu, menatap wajah anak itu penuh perhatian, merabal kepala, merabal alis mati anak itu yang hitam tebal, seperti alis matanya. Hidung dan mati anak itu seperti hidung dan mati Suma Ceng, akan tetapi mulut itu, alis itu, kepala itu. Serentak ia bangkit berdiri lagi, malah kini melangkah maju sehingga ia hanya berdiri dalam jarak tiga langkah dari Suma Ceng. Dia, dia itu suaranya serak dan lirih, dia itu tak kuasa ia melanjutkan kata-katanya, tercekik di leharnya. Kini Suma Ceng menangis. Air matanya bercucuran dan ia mengangguk-angguk. Melihat ibunya menangis, anak kecil yang dipondongnya juga ikut menangis. Cepat-cepat hal ini menahan air mati Suma Ceng dan ia mendekap anaknya, mengusapkan mukanya yang basah air mata pada pipi dan baju anak itu. Anaknya terdiam dan agaknya gangguan ini malah meredakan gelora hatinya. Betul, Sengkoko, dia, dia anak kita. Ya Tuhan, dan kau, kau diam saja? Aku tidak tahu akan hal itu sebelum aku menikah dengan suamiku. Andai kata aku tahu sekalipun apa yang dapat kulakukan, Sengkoko. Kau sendiri pun tak berdaya apa-apa, ucapan ini penuh sesal. Andai kata kau dulu selihai sekarang, ah, untuk apa kita melamunkan yang bukan-bukan? Andai kata aku tahu bahwa pertemuan di malam terakhir itu, ah, andai kata aku tahu kau meninggalkan anak ini padaku, apakah yang akan dapat kulakukan? Menolak kehendak ayah dan kakak tak mungkin, paling-paling aku hanya dapat membunuh diri. Cengk-Ceng, kau maafkan aku. Memang kau tak bersalah. Akan tetapi, ah, anak ini dia anakku. Dia harus ikut denganku. Tidak, Sengkoko. Apakah kau ingin menyiksa anak itu dan menyiksa diriku pula? Kurang hebatkah penderitaan batinku selama ini? Sengkoko, demi kebaikan kita berdua, lebih baik kalau kau melupakan aku. Anggap saja kekasihmu Ceng-Ceng ini sudah mati, dan kau, kau kawinlah dengan gadis lain, berbahagialah, aku memuji siang malam, Koko. Ceng-Ceng. Ceng-Ceng, kau tetap berbudi, kau tetap jelita, kau tetap pujaan hatiku, hampir tak kuat suling emas, ingin dia memeluk wanita itu, ingin memondongnya, ingin menghiburnya. Namun pandang mata wanita itu kini tidaklah seperti dahulu. Memang, ada perubahan pada diri Ceng-Cengnya, kekasihnya. Hehe, siapakah di situ tiba-tiba terdengar bentakan keras dan seorang laki-laki yang berpakaian indah berlari-lari mendatangi dengan pedang terhunus di tangan. Ia ini bukan lain adalah pangeran Kiang. Ketika ia melihat suling emas, wajahnya berubah, pandang matanya dingin dan sikapnya mengancam ketika ia menghampiri sumaceng. Hem, jadi tidak salah umongan kakak sumambuan. Ternyata istriku yang setia ini diam-diam bermain gila dengan laki-laki bekas kekasihnya dahulu. Perempuan tak tahu malu. Sudah punya tiga orang anak masih hendak main gila, berjinah dengan laki-laki lain? Ketarat. Oh oh, tidak. Tidak sumaceng menjeret tertahan. Tuduhan ini benar-benar merupakan ujung pedang yang menusuk ulu hatinya. Aku dan dia, kami tidak berbuat apa-apa yang melanggar kesopanan. Jangan kau menuduh yang bukan-bukan. Bagus, ya? Kau masih hendak membelanya? Perempuan hina, kupukulmu kamu yang tak tahu malu. Pangeran itu melangkah lebar menghampiri sumaceng dan tangan kirinya melayang, menampar ke arah pipi. Istrinya hanya tunduk dan menangis terseduh-seduh, tidak mempedulikan datangnya tangan yang menampar. Akan tetapi tangan yang menampar itu terhenti di tengah jalan. Pangeran itu berseru kaget dan heran, juga penasaran. Ketika ia menggerakkan tangannya ke belakang, tidak apa-apa, akan tetapi begitu ia menampar ke depan, tangan itu tiba-tiba berhenti seakan-akan tertahan oleh dinding yang tidak tampak. Keparat, hayo mengaku bahwa kau telah berjinah dengan, dengan bangsa ini ia berteriak memaki untuk mengatasi kemarahan dan rasa penasarannya. Sesungguhnya, kami tidak berbuat apa-apa, suamiku dengarlah, memang betul dia dahulu adalah seorang kenalanku, sebelum aku kawin denganmu, tapi, tapi, semenjak itu, baru ini kami saling bertemu, dan kami tidak berbuat apa-apa yang melanggar sesilah. Percayalah, perempuan rendah. Siapa tidak tahu bahwa dahulu kau berjinah dengan kekasihmu. Aku masih berlaku murah dan sabar, akan tetapi siapa kira sekarang kau mengadakan pertemuan gelap. Terkutuk kali ini si pangeran menggerakkan pedangnya menyerang istrinya sendiri. Dua orang anak kecil, yang satu dipondong sumaceng, yang seorang memegangi gaunnya dari belakang, menjerit-jerit ketakutan menyaksikan adegan yang tidak mereka mengerti, akan tetapi yang mendatangkan rasa takut pada mereka itu. Hanya anak yang sulung tidak menangis, memandang dengan metel, terbelalak sambil memegangi sulinya. Adegan ini berkesan amat mendalam di hatinya, akan tetapi tentu saja ia pun tidak mengerti apa artinya semua ini. Biarpun pedang itu mengancam nyawanya, sumaceng tidak bergerak, siap menerima tusukan pedang. Baginya hidup ini penuh penderitaan batin, dan ia memaafkan kemarahan suaminya yang pada hakikatnya tidaklah menuduh yang bukan-bukan. Memang ia merasa berdosa terhadap suaminya yang sebetulnya amat mencintanya. Kalau ia mau, tentu saja ia dapat mengelak bahkan melawan, karena adik dari sumabuan ini pun memiliki ilmu kepandayan silat yang lumayan namun jauh lebih tinggi daripada kepandayan suaminya. Akan tetapi, seperti juga tadi, pedangnya yang luncur ke depan itu tiba-tiba terhenti di tengah jalan, malah mendadak ia merasa tangan kanannya seperti lumpuh dan pedangnya itu tak dapat ditahannya lagi, runtuh terlepas dari tangannya menimbulkan suara berkerontangan. Cepat seng pangeran ini membalikan tubuh memandang. Tak salah dugaannya. Kiranya laki-laki berpakaian serbah hitam yang pernah ia dengar namanya sebagai suling emas, pendekar yang menggemparkan itu, berdiri tegak dan menggerak-gerakan tangannya mengirim pukulan atau dorongan jarak jauh yang tadi menahan pukulan-pukulannya dan tusukan pedangnya. Manusia berhati binatang pangeran yang melompat maju menghadapi suling emas. Orang lain boleh takut kepadamu, akan tetapi aku tidak takut. Orang lain boleh menyebutmu pendekar, akan tetapi bagiku kau hanyalah seorang laki-laki buaya yang mengganggu istri orang. Kau seorang laki-laki rendah berjinah dengan perempuan ini yang juga hanya seorang istri berwatak pelacur. Plak pangeran itu terguling dan bibirnya pecah-pecah berdarah oleh tamparan tangan suling emas yang menjadi marah sekali. Muka pendekar ini menjadi agak pucat, matanya memancarkan cahaya berkilat. Mulutmu busuk. Kau boleh memaki aku, akan tetapi kau terlalu menghina ceng-ceng. Biarpun dia sudah menjadi istrimu, namun dia tetap seorang wanita yang agung, yang bersih, yang suci. Dia perempuan jalang, pelacur tak tahu malu pangeran itu dalam marahnya melompat bangun dan memaki lagi. Buk sebuah dorongan membuat ia terjengkang ke belakang, berdebuk keras dan sambil meringis kesakitan pangeran ini merangkak bangun lagi. Huh, pendekar macam apa ini? Menjenahi istri orang, menggunakan kepandayan untuk menghina orang dan merampas istrinya. Cih, yang begini mengaku pendekar? Kau boleh bunuh aku, akan tetapi namamu akan membusuk sampai akhir jaman. Mari kita mengadu nyawa. Jangan, suamiku, jangan, kau takkan menang. Busong, kau pergilah. Akan tetapi suling emas tidak mau pergi, ia maklum bahwa kalau ia pergi begitu saja, tentu sumaceng akan celaka, disiksa mungkin dibunuh suaminya. Pangeran yang tolol, kau dengarlah. Aku sama sekali tidak melakukan perbuatan yang bukan-bukan dengan istrimu. Dia terlampau suci untuk mengkhianatimu. Memang dulu aku mencintainya, akan tetapi dia sudah menjadi istrimu sekarang, ia menarik napas panjang. Jangan kau mengfitnah yang bukan-bukan. Siapa bilang fitnah? Kau datang menjumpainya, sikap kalian, dan perempuan hina ini membelamu. Hmm, siapa tidak tahu bahwa kalian masih saling mencinta. Keparat, terkutuk, benar-benar menghina sekali. Hayo kau bunuh aku lebih dulu, baru kau bisa merampas istriku. Keparat dengan kemarahan meluap karena rasa cemburu, pangeran itu menubruk maju dan memukul. Pukulannya tepat mengenai dada suling emas, akan tetapi bukan yang dipukul yang roboh, melainkan pangeran itu sendiri yang terpelanting dan lengan kanannya yang memukul patah tulangnya. Kau ingin mati? Apa sukarnya membunuhmu? Hmm, ceng-ceng, kalau manusia ini begini menghina kita, mengapa kau lebih senang tinggal menjadi isterinya? Biarpun kau sudah menjadi ibu dari tiga orang anak. Hmm, aku masih sanggup melindungimu selamanya dan membunuh tikus busuk bermulut kotor ini. Pada saat itu pangeran Ki yang sudah berdiri lagi dan menyerang dengan tangan kiri. Biarpun rasa nyeri hampir membuat ia pingsan, namun panasnya hati membuat ia sanggup menahan dan terus menerjang lagi. Kaki suling emas bergerak dan sebuah tendangan membuat pangeran itu terlempar sampai empat meter jauhnya. Namun kembali ia merangkak bangun untuk menjadi roboh kembali di lain detik oleh tamparan tangan suling emas yang kelihatannya sudah marah sekali. Kau ingin mampus, ya? Nih, terima. Dan ini. Kalau kau tak mau berlutut minta ampun kepada istrimu, mencabut semua kata-katamu yang kotor, Demi Tuhan, ku bunuh benar-benar engka suling emas menghajar terus sampai pangeran itu babak belur, mukanya berdarah dan bengkak-bengkak. Tahan. Suling emas, kau berani memukuli suamiku seperti ini. Laki-laki kejam. Kau boleh bunuh dia melalui mayatku tiba-tiba suma ceng yang sudah menurunkan anaknya dari pondongan dan telah memungut pedang suaminya, menerjang maju bagaikan seekor harimau betina. Pedangnya menusuk ke arah dada suling emas. Ceng-ceng suling emas terbelalak heran dan kaget. Cep ujung pedang itu menusuk dadanya. Untung ia dapat mengatasi heran dan kagetnya, lalu cepat mengerahkan tenaga sehingga pedang yang sudah menancap itu tidak maju terus, menancap dan meleset ke atas sehingga pedang itu menancap dan menembus daging dan kulit dada dan pundak, akan tetapi tidak memasuki rongga dada. Karena pengerahan sinkang dari suling emas hebat dan kuat sekali, suma ceng merasakan telapak tangannya panas dan lumpuh sehingga pedang itu dilepasnya dan masih menancap pada dada suling emas. Berani kau hendak membunuh suamiku? Ah, dia suamiku, ayah anak-anakku, aku akan membelanya dengan nyawa suma ceng berseru lagi dan kembali menerjang dengan pukulan-pukulan dasyat. Ceng-ceng, ah-ah dengan jantung serasa ditarik-tarik suling emas berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Suma ceng menubruk suaminya, merangkul dan menangis. Pangeran piang yang mukanya bengkak-bengkak itu tersenyum. Istriku, akhirnya aku mendapat bukti nyata, kau memang mencinta aku seorang. Ha-ha-ha, tidak sia-sia pengorbananku, tidak sia-sia pembelanku, kau istriku yang setia, maafkan semua tuduhanku tadi. Diamlah, diamlah, kau terluka. Tentu saja aku istrimu dan setia kepadamu. Suma ceng mengusap air matanya dan mengerling ke arah perginya suling emas, hatinya mengeluh penuh rasa nelangsah. Memang sebaiknya begini, pikirnya. Hanya itulah jalan satu-satunya untuk mengusir suling emas, untuk mencegah suaminya cemburu dan mungkin sekali untuk mengobati hati kekasihnya yang terluka. Kalau melihat dia bersedia-bersetia dan mencinta suaminya, mungkin suling emas akan lebih mudah untuk melupakannya. Dengan muka pucat dia lalu membantu suaminya meninggalkan taman, sedangkan anak-anaknya segera dipondong oleh pelayan-pelayan yang datang dengan muka ketakutan. Ada pun suling emas melarikan diri dengan pengerahan tenaga sekuatnya sehingga tubuhnya tak tampak, hanya bayangannya saja berkelebatan dan dalam waktu sebentar saja ia sudah keluar dari kota raja, terus ia berlari seperti orang gila, masuk keluar hutan. Menjelang tengah hari, setelah berlari-larian berjam-jam lamanya, akhirnya ia menjatuhkan dirinya di bawah sebatang pohon besar dalam sebuah hutan. Ia jatuh tertelungkup di atas rumput, tak bergerak, kedua tangannya menutupi mukanya. Hanya terdengar ia mengeluh dan mengerang perlahan seperti orang menderita nyari yang amat sangat. Darah masih membasahi bajunya, darah yang keluar dari luka di dada dan pundaknya. Pedang yang tadi menancap kini tidak tampak lagi. Luka-luka inikah yang membuat dia mengerang? Tak mungkin. Luka itu hanyalah luka daging dan kulit belaka, dan bagi seorang pendekar sakti seperti suling emas, luka macam itu tidaklah ada artinya. Namun luka yang berada di dalam longga dadanya, luka pada hatinya itulah yang amat sakit rasanya. Jantungnya serasa perih seperti disayat-sayat. Cheng Cheng tidak cinta lagi padanya. Cheng Cheng mencinta suaminya, dan bahkan membenci dia yang dibuktikan dengan tusukan pedang tadi. Suling emas mengeluh dan ketika ia bergerak dan bangun duduk di atas tanah rumput, wajahnya nampak pucat bukan main. Warna bulat kuning pada bajunya yang hitam, yaitu bagian dada, telah menjadi merah karena darahnya. Paduan warna hitam baju dan merah darah itu membuat mukanya kelihatan lebih pucat lagi. Agaknya peristiwa yang hanya beberapa jam lamanya itu membuat kerut-merut di antara kedua matanya makin mendalam, dan membuat sinar sepasang matanya menjadi redup sayu. Tanpa disadarinya, tangannya meraih kepinggang dan dilain saat ia telah meniup sulingnya. Suara yang keluar dari sulingnya melengking tinggi, mengalun panjang dan menyuarakan lagu sedih yang penuh kepiluan hati. Bagi orang yang mendengar suara suling ini, tentu akan menyatakan bahwa suara itu memilukan dan menyedihkan. Namun sesungguhnya suling emas telah mempergunakan ilmunya Kim Kong Sin Im yang belum lama ini ia latih bersama Bu Kek Sian Su. Dengan ilmu ini, perlahan-lahan kesedihannya lenyap dan setelah suara suling berhenti, wajahnya tidak sepucat tadi. Namun ia masih duduk melamun dan sengaja memergunakan kesempatan ini untuk mengolah semua peristiwa yang menimpa dirinya. Seperti biasa ia hendak memetik buah bermanfaat, menarik pelajaran dari setiap pengalaman hidupnya. Kini pikirannya dapat bekerja baik, tidak lagi diselimuti perasaan hati yang peluh dan sayu. Sumaceng telah mencinta suaminya dan membencinya. Hal ini sama artinya dengan kematian kekasihnya itu. Bukan orangnya yang mati, melainkan cinta kasih terhadap dirinya. Tidak ada lagi manusia yang boleh diharapkan di dunia ini. Ibu kandungnya telah meninggal, juga ceng-ceng telah mati. Mengapa ia harus merasa berduka? Mengapa hatinya begini sakit? Mengapa ia membenci pangeran Kiang? Suling emas mengumpulkan ingatannya dan ternih yang kembali di telinganya segala petuah, pelajaran dan nasihat yang pernah ia dengar dari mendiang gurunya, Kim Mo Tai Su, dan si kakek sakti Bu Kek Sian Su. Apakah artinya cinta? Pernah mendiang gurunya menguraikan tentang cinta ini. Cinta yang paling murni di antara manusia adalah cinta yang tidak dikotori oleh nafsu menyenangkan diri sendiri, yakni cinta yang tulus ikhlas dan rela, yang berlandaskan pengorbanan demi untuk kesenangan dan kebaikan dia yang dicinta. Contohnya kasih sayang seorang ibu terhadap anak kandungnya ikhlas dan rela, satu-satunya idaman hati seorang ibu hanyalah melihat anaknya senang, rela berkorban, rela bersusah payah, tanpa mengharapkan upah karena melihat anak itu senang merupakan upah yang paling berharga. Sebaliknya cinta kasih yang berlandaskan nafsu, selalu menghendaki agar orang yang dicinta itu hidup berbahagia bersama dia sendiri. Menghendaki agar orang yang dicinta itu menjadi miliknya yang mutlak, selama hidup berada di sampingnya untuk dipuja, untuk dicinta, untuk pelepas dahaga, cinta ini penuh dengan harapan, penuh dengan pamrih dan karenanya penuh dengan racun yang dapat duka nestapa dan sengsara mendatangi. Suling emas termenung. Dia manusia biasa. Tentu saja cintanya termasuk golongan kedua itulah. Ia mencinta ceng-ceng karena wanita itu jelita, karena halusan budinya, karena keramahannya, karena kecocokan hatinya dan karena agaknya lebih daripada itu karena dahulu membalas cintanya. Sekarang wanita itu sudah menjadi istri orang lain, sudah mengalihkan cinta kasihnya kepada suaminya itu, mengapa ia harus bersikeras melanjutkan cinta kasihnya? Bukankah itu akan sia-sia belaka? Menyiksa diri sendiri dan menyiksa ceng-ceng, merusak pula hati pangeran kiang? Ia harus melupakan ceng-ceng. Tapi anak laki-laki itu, putra sulung suma ceng adalah anaknya. Kembali suling emas merenung, gelisah dan bingung. Tentu saja mudah baginya, menggunakan kepandainya untuk merampas bocah itu. Akan tetapi apa artinya? Apa gunanya? Bocah itu belum tentu berbahagia bersamanya dan ceng-ceng tentu akan hancur hatinya. Pangeran kiang yang agaknya tidak menduga akan hal itu tentu akan sakit hati kepadanya. Ah, akibatnya hanya merugikan semua pihak. Aku harus melupakan dia. Harus. Mengapa aku begini lemah? Hehehe, busong, apakah kau bukan laki-laki? Tiba-tiba suling emas melompat bangun, tertawa bergelak. Suara ketawa ini bergema di dalam hutan, mengagetkan burung-burung. Kemudian pendekar ini mainkan sulingnya sedemikian cepatnya sehingga terdengar angin menderu-deru dan yang tampak hanyalah sinar bergulung-gulung yang kadang-kadang mengeluarkan kilatan cahaya kuning emas. Ketika beberapa menit kemudian pendekar ini berkelebat pergi dari situ, keadaan sunyi di situ, yang tampak hanyalah rumput yang kini penuh dengan daun-daun pohon yang telah menjadi gundul, rontok semua daunnya karena sambaran hawap pukulan yang berkelebatan dari suling emas tadi. Busin dan adiknya, Sian Eng, tak dapat berkutik di atas tanah lembab dalam ruangan bawah tanah. Mereka tiada hentinya berusaha untuk membebaskan diri daripada Totokan, namun Totokan Hek Giam Lo ternyata dari aliran lain dan amat luar biasa. Biarpun Busin sudah mengerahkan tenaga saktinya, tetap saja ia tidak mampu membebaskan diri. Apalagi Sian Eng yang tingkat tenaganya jauh lebih lemah. Setelah berusaha dengan sia-sia selama beberapa jam, akhirnya mereka menerima nasib. Satu-satunya harapan mereka adalah kakak mereka, busong atau suling emas. Hanya suling emas yang akan dapat menolong mereka. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar ruangan dalam tanah itu, disusul suara langkah orang berlari-lari. Langkah ini sebetulnya ringan sekali dan andai kata Busin dan Sian Eng tidak sedang rebah miring dengan telinga menempel pada tanah, kiranya jejak kaki ini takkan terdengar mereka. Sian Eng menjadi girang sekali dan hampir saja ia berteriak memanggil nama kakaknya, karena siapa lagi orang yang memasuki tempat ini selain suling emas yang hendak menolong mereka? Akan tetapi segera ditahan niatnya berteriak memanggil demi dilihatnya wajah Busin yang kelihatan kaget dan gelisah. Apalagi pada saat itu terdengar suara yang parau menyakitkan telinga. Sini, tak boleh kau mendahului aku, hohohah. Kai Ong Jebe menjemukan balas suara seorang wanita yang nyaring. Busin dan Sian Eng tentu saja menjadi amat kaget karena mengenal suara ini. Suara Yit Gan Kai Ong dan Sian Eng mau sini. Dua orang iblis yang sama jahatnya atau mungkin lebih mengerikan daripada Hek Giam Lo sendiri. Gemah suara mereka belum lenyap, akan tetapi bayangan hitam yang bertubuh ramping telah berkelebat ke dalam ruangan itu, dikejar oleh bayangan kakek bertongkat yang agak bongkok. Dalam sekejap maca dua bayangan ini sudah lenyap memasuki terowongan, agaknya mereka itu sedang berlomba mencari sesuatu. Selenyapnya dua bayangan orang sakti itu berkelebat bayangan ketiga dan ternyata orang ini adalah sumambuan. Sejenak pemuda bangsawan ini mencari-cari dengan pandang matanya. Ia terkejut sekali ketika melihat Busin dan Sian Eng rebah di bawah. Dinda Sian Eng, kau di sini? Ah, kau tertotok. Jangan khawatir, aku akan menolongmu. Cepat pemuda itu meraih tubuh Sian Eng dan dipondongnya. Biarpun kaki tangannya lumpuh, namun Sian Eng masih dapat bicara. Suaranya lemah berbisik. Harap kau, tolong pula Sien Ko keluar dari sini. Ah, tak mungkin aku menolong dua orang sekaligus, moi-moi. Terowongan terlalu sempit dan, dan di sini berbahaya sekali. Kalau tidak bersama Suhau, aku sendiri tidak berani. Mari kita cepat keluar, biar nanti kakakmu ditolong Suhu. Setelah berkata demikian, sumambuan yang memondong tubuh Sian Eng itu berlari keluar dari tempat itu dengan gerak kaki cepat. Ia memang merasa ngeri karena tahu bahwa tempat ini adalah tempat rahasia persembunyian Hek Giam Lo, apalagi tadi gurunya mengejar Siang Emo Wusin Mi dan dengan adanya wanita iblis itu di sini, maka tempat ini menjadi lebih berbahaya lagi. Hati Wusin tidak enak sekali melihat adiknya dipondong sumambuan. Ia tidak suka dan tidak percaya kepada putra pangeran itu. Akan tetapi apa yang dapat dilakukan? Kaki tangannya masih dalam keadaan lumpuh tertotok, dan ia tidak dapat mencegah perbuatan sumambuan itu, karena betapapun juga, pemuda putra pangeran itu bermaksud menolong Sian Eng. Keadaan Sian Eng dan dia berdua memang berbahaya sekali, nyawa mereka terancam bahaya. Setidaknya sumambuan membebaskan Sian Eng daripada ancaman iblis-iblis jahat yang memasuki terowongan tadi. Dan, dan agaknya di antara adiknya dan putra pangeran itu terdapat hubungan cinta-kasih, sungguhpun ia tidak suka mempunyai seorang adik ipar macam sumambuan, namun jelas bahwa pemuda itu takkan mengganggu Sian Eng kalau memang mencintanya. Dan jauh lebih baik seorang di antara mereka tertolong daripada keduanya harus mati konyol di tempat mengerikan ini. Mendadak terdengar angin bertiup dan dua sosok bayangan sudah berkelebat memasuki ruangan itu lagi. Kini dua bayangan itu sudah berdiri berhadapan, dan memang mereka adalah Sian Eng mau Sin Mi dan It Gan Kai Ong, keduanya saling pandang dengan mata penuh kemarahan. Kai Ong jembel busuk, kau mengganggu saja kepadaku. He he, siapa mengganggu? Kita bersama mempunyai tujuan yang sama, mencari barang pusaka Hek Giam Lo, akan tetapi ternyata kita tak berhasil. Tidak ada apa-apa di sini kecuali bocah menjemukan ini. It Gan Kai Ong, kau benar-benar menjengkelkan. Kalau tidak ada kau yang mengganggu, barangkali aku akan berhasil. Kau benar-benar sialan sambil berkata demikian, Siang Emu Sin Mi Minerjang maju dengan kaki tangan dan rambutnya, menyerang dengan hebat. Namun It Gan Kai Ong menggerakkan tongkatnya. Segera mereka bertanding di ruangan itu dengan hebat, ditonton oleh busin yang masih rebah di atas tanah lembab. Tua bangka bosah hidup, lihat ini. Ayik ih, hebat. Inikah hasilmu dari Bu Kek Sian Su teriak It Gan Kai Ong karena ia memang terdesak hebat ketika Siang Emu Sin Mi mainkan sebuah alat musik him yang dulu ia rampas dari Bu Kek Sian Su. Hebat sekali senjata istimewa berupa him ini. Ketika ia menggerakannya, terdengar suara mengaung dan sejenak It Gan Kai Ong terhoyung ke belakang karena suara yang keluar dari him itu mengacaukan pemusakan tenaganya. Hampir saja ia kena disabat sambaran rambut lawannya yang menotok tujuh tempat jalan darah yang dapat membawa maut. Siang Emu Sin Mi tertawa-tawa nyaring ketika melihat hasil terjangan senjatanya ini, dan ia melompat maju mendesak lebih hebat. Akan tetapi tiba-tiba gerakan tongkat It Gan Kai Ong berubah. Kini tongkat itu membentuk lingkaran-lingkaran aneh yang mengeluarkan bunyi pula, bunyi menggereng seperti auman singa. Ketika him bertemu tongkat, keduanya terlempar ke belakang dan terhoyung-hoyung. Setan alas. Ilmu iblis apa yang kau mainkan tadi bentak Siang Emu Sin Mi. Sayang hanya setengahnya ku dapat It Gan Kai Ong terkekeh. Kalau keseluruhannya ku miliki, kau tentu akan mampus di tanganku kali ini, Sin Mi. Siang Emu Sin Mi berdiri diam, berpikir. Kiranya ilmu hebat itu adalah hasil daripada perampasan kitab dari tangan Bu Kek Sian Sudahulu. It Gan Kai Ong hanya berhasil mendapatkan setengah kitab, yang setengah lagi dirampas Hek Giamblo. Kalau saja ia bisa memiliki kedua potongan kitab itu. Kai Ong, sekarang bukan waktunya kita menguji kepandayan. Nanti di puncak Taisan kita boleh bertempur sampai puas. Kita tunda dulu, bagaimana pendapatmu. Ataukah kau hendak melanjutkan? Aku pun tidak takut kalau kau hendak melanjutkan sampai seorang di antara kita mampus. Hehehe, Siang Emu Sin Mi Iblis Betina. Apa artinya dapat menangkan kau dan mengempelang remu kepalamu yang penuh tipu-tipu muslihat itu kalau tidak ada yang menyaksikannya? Kelak di Taisan tentu kau roboh di tanganku. Hehehe, ditunda juga tidak apa. Siang Emu Sin Mi menoleh ke arah Bu Sin, suaranya terdengar mengejek ketika ia berkata, Bu Sin Koko yang tampan, kau nakal sekali, berani dulu kau melarikan diri daripadaku. Hem, agaknya memang kau tidak bisa lama-lama berpisah dariku, maka sekarang bertemu kembali di sini. Hehehe, agaknya sudah jodoh, sini. Hisap saja darahnya sampai habis, tunggu apa lagi? Ataukah kau sudah bosan? Biar ku coba dia dengan ludah kurit Gankai Ong meludah ke arah Bu Sin. Andai kata tidak ada yang menghalangi, ludah itu tentu akan membuat kepala Bu Sin berlubang dan sekaligus akan mencabut nyawa pemuda itu. Akan tetapi Siang Emu Sin Mi mendengus, rambutnya bergerak dan air ludah itu terpukul ujung rambut, menyambar kembali ke arah Gankai Ong yang miringkan kepala, Membiarkan air ludahnya sendiri menyambar lewat dan lenyap ke dalam batu karang di belakangnya. Jembe busuk, jangan main-main. Dia ini punyaku, tak boleh kau ganggu dia. Nyawanya berada di tanganku, dia mau mati atau hidup, aku yang menentukan. Hohoha! Enak kau bicara, Siang Emu Sin Mi. Kau mau borong dia, mau memiliki dia sampai kalian mampus, aku peduli apa. Akan tetapi sebelum ia kau bawa pergi, ia harus menceritakan lebih dulu ke mana perginya Hek Giam Lo. Kalau tidak, mana aku mau sudah begitu saja? Jangan kau kira aku begitu goblok, membiarkankah sendiri saja mendengar keterangan dari mulutnya tentang Hek Giam Lo. Keparat tua bangka, aku mau bawa dia pergi atau tidak, kau mau apa? Kembali kedua orang sakti itu sudah saling melotot, siap untuk saling gempur lagi. Busin yang mendengarkan percakapan dan melihat sikap mereka merasa khawatir. Kalau dua orang sakti yang berwata aneh seperti orang gila ini bertempur karena dia, 90% ia akan mati. Kalian tidak perlu ribut-ribut di sini. Baru saja Hek Giam Lo pergi keluar membawa robekan kitab, baru saja Busin bicara sampai di sini, It Gan Kai Ong dan Siang Emu Sin Mi sudah berkelebat lenyap dari tempat itu. Akan tetapi kegembiraan hati Busin melihat ini hanya sebentar karena tahu-tahu Siang Emu Sin Mi sudah berada di tempat itu lagi dan berdiri dekat dengannya sehingga ia dapat mencium bau harum yang sudah amat dikenalnya dan yang selalu membuat ia merasa ngeri dan seram kalau mengingatnya. Tak salah dugaannya bahwa yang datang kembali adalah wanita yang amat ditakuti karena terdengar wanita itu tertawa genit lalu berkata, Anak manis, apakah sekarang kau akan dapat melarikan diri dari ku lagi sambil berkata demikian ia meraih dan memondong tubuh Busin, kemudian dibawanya lari keluar dari terowongan itu. Perempuan busuk. Perempuan hina. Kau lepaskan aku mentak Busin dengan marah. Hatinya masih sakit sekali kalau ia teringat akan apa yang dilakukan Siang Emu Sin Mi kepadanya dahulu. Akan tetapi Siang Emu Sin Mi hanya tertawa sambil mengejek, jembel picak itu benar juga, kalau aku haus, darahmu akan segar juga, hei hei. Busin mengkiri kengerian, akan tetapi apa dayanya? Tak lama kemudian ia melihat sinar terang dan ternyata mereka telah tiba di luar terowongan. Setelah berlari untuk beberapa lamanya, mereka tiba di sebuah hutan dan Siang Emu Sin Mi membebaskan totokan Busin. Pemuda ini merasa betapa darahnya mengalir kembali seperti biasa, akan tetapi ia belum mampu bergerak. Karena itu, terpaksa ia hanya merampkan mati saja ketika Siang Emu Sin Mi yang tak tahu malu itu membelainya, bahkan menciumnya. Kau masih tampan, aku masih sayang kepadamu. Sayang kalau kau kebunuh, ia mengusap muka pemuda itu, hei hei, kau mengingatkan aku akan suling emas. Busin, kalau kau menuruti semua kehendakku, aku bisa membuat kau menjadi seorang laki-laki gagah perkasa seperti suling emas. Aku akan menurunkan kepandai yang ku kepadamu. Senang kan? Perempuan hina. Pergi mendadak Busin yang kini jalan darahnya sudah pulih kembali, menghantam sekuatnya. Beluk Siang Emu Sin Mi terlempar dan mengeluarkan seruan kaget. Tadi ketika ia melihat pemuda itu memukulnya, ia menerima dengan senyum di bibir karena ia mengira bahwa Busin masih seperti dulu kepandainya sehingga pukulannya tidak berbahaya sama sekali. Sama sekali ia tidak tahu bahwa semenjak menerima latihan kakek sakti, tenaga sakti di dalam tubuh Busin sudah meningkat beberapa kali lipat kuatnya. Maka kali ini pukulan Busin membuatnya terlempar, sungguh pun tidak mengakibatkan luka dalam karena Siang Emu Sin Mi sudah menjaga diri dengan lewekannya. Eh eh, dari mana kau mendapatkan tenaga besar itu tanyanya, masih setengah heran dan terkejut. Namun Busin sudah melompat bangun dan menerjangnya dengan sengit sambil memaki-maki. Ia mengerahkan tenaga Sinkang dan mainkan ilmu silatnya yang paling ampuh. Ketika ia sudah berada dekat, kepalan tangan kirinya memukul ke arah kerongkongan wanita itu sedangkan tangan kanan mencengkeram ke arah perut. Dua serangan yang mengandung cengkeraman maut. Ha ya a a a a a a. Busin, kau benar-benar tak bisa menerima cinta kasih orang. Baiklah kalau kau sudah bosan hidup dengan gerakan lincah dan mudah saja wanita ini mengelak daripada dua pukulan Busin itu. Kemudian ia berseru keras dan tubuhnya tahu-tahu sudah mencelat ke belakang sampai lima meter jauhnya. Busin yang menjadi penasaran. Ia mengejar dan kembali menerjang, akan tetapi iblis betina itu menggoyang kepalanya dan Busin merasa pandang matanya gelap ketika rambut yang hitam panjang itu melayang cepat merupakan selimut menghitung yang harum sekali baunya. Pemuda ini berusaha untuk menghindarkan diri dengan melompat ke samping, namun tiba-tiba gerakannya tertahan dan sama sekali ia tak mampu berkutik oleh karena bagaikan ular-ular hidup, rambut-rambut itu telah melibat kaki tangan dan leharnya. Ia merasa seakan-akan ia diringkus oleh banyak tangan yang halus dan harum, dan betapapun ia mengerahkan tenaganya, ia tetap saja tak mampu bergerak. Hai hai hai. Orang bagus berhati baja. Kau mau bilang apa sekarang wanita itu berdiri di depan Busin, kurang lebih satu meter dekatnya, matanya berkilat-kilat, bibirnya yang merah menyeringai memperlihatkan deretan gigi putih berkilauan dan kecil-kecil. Siang emu usin nih iblis betina. Mau bilang apa lagi? Aku sudah kalah, mau bunuh boleh lekas bunuh, siapa takut mampus bentak Busin. Tentu ku bunuh, wah, aku memang haus dan darahmu tentu enak sekali, darah seorang keturunan jenderal gagah perkasa dan satria utama. Mendekatlah manis, serahkan lehermu kepadaku, biar ku pilih jalan darahmu untuk kuhisap. Busin tetap hendak mempertahankan diri terhadap tarikan rambut-rambut itu, namun ia seperti seekor lalat terlibat dalam sarang laba-laba. Ia bisa merontak namun tak dapat melepaskan diri. Tarikan rambut-rambut itu makin kuat, dan tenaganya sendiri makin lemah sehingga sedikit demi sedikit ia mulai tergeser maju mendekati bibir merah dan gigi putih berkilau itu. Sementara itu wanita iblis itu terkekeh senang, agaknya senang sekali dengan pergulatan dan perlawanan Busin. Hai hik, cobalah, berontaklah kalau mampu lolos, hai hik. Hayo kerahkan tenagamu, baik sekali, darahmu menjadi kencang jalannya. Busin berontak-rontak dan memaki-maki, namun sia-sia belaka. Kini ia sudah dekat sekali dengan siang emosin nih, dan ketika wanita itu mendekatkan mulut pada lehernya, diam-diam Busin merasa ngeri sekali. Napas yang panas dan halus terasa pada lehernya, kemudian bibir yang lunak basah dan panas itu menempel kulit leher. Busin hanya dapat meramkan kedua matanya, siap untuk menerima maut karena ia maklum bahwa terhadap wanita ini ia sama sekali tidak dapat melawan. Tiba-tiba bibir yang menempel lehernya itu merenggang dan siang emosin nih terisak. Tidak, tidak, aku tidak bisa membunuhmu. Aku terlalu cinta padamu. Ah, Busin, mengapa kau tidak mau membalas cintaku? Aku sayang padamu. Belum pernah aku mencinta laki-laki seperti kepadamu. Busin, kau balaslah cintaku dan aku akan menjadi istrimu, akan melayanimu, akan menurunkan kepandayan kepadamu. Iblis, bunuhlah aku, tak perlu kau merayu dengan kata-katamu yang berbisa. Siang emosin nih memeluknya, menciumnya. Busin hanya meramkan mata, ngeri dan jijik hatinya. Perasaannya seperti seorang yang dibelit dan dibelai seekor ular. Dengar, Busin. Kalau kau menjadi suamiku, aku akan membawamu ke H.O. Wuhan, aku akan merampas kedudukan kaisar untukmu. Dengar ini. Kau akan ku jadikan kaisar. Busin terkejut dan sejenak pikirannya melayang-layang. Sebagai putra seorang bekas jenderal, tentu saja ia bukan seorang pemuda yang tidak bercita-cita muluk. Menjadi kaisar merupakan tawaran yang mendebarkan jantungnya dan hampir melemahkan pertahanan hatinya. Alangkah akan mulia dan senang hatinya. Menjadi kaisar, disembah dan ditaati orang senegara, nama ayahnya akan terjunjung tinggi. Akan tetapi segera ia ingat akan wanita iblis di sampingnya, dan kegembiraannya lenyap. Biarpun ia menjadi kaisar, kalau wanita ini mendampinginya, ia tentu akan menjadi kaisar yang hanya akan mencelakakan rakyat. Wanita ini bukan manusia, melainkan iblis bertubuh manusia. Teringat ia akan dongeng tentang kaisar Tiong yang biarpun tadinya merupakan kaisar baik, akhirnya menjadi seorang kaisar lalim karena godaan Tiat Ki, seorang wanita cantik yang kemasukan iblis, seekor siluman rase yang menjelma menjadi wanita cantik jelita yang keji dan ganas. Musin mengkirik saking jijiknya dan semua lamunan tadi lenyap, kemarahannya memuncap. Siluman hina. Bunuh saja aku bentaknya. Tangis yang emosin ini terhenti. Wajahnya merah sekali, tanda bahwa ia juga marah. Tentu kau akan kubunuh, katanya dengan suara dingin, akan tetapi kubunuh perlahan-lahan, biar kau tahu rasa. Aku akan membunuhmu sekerat demi sekerat, akan kusiksa kau sampai kau merasa menyesal mengapa kau pernah dilahirkan ibumu. Darahmu kuisap sedikit demi sedikit dengan suara makin kejam wanita ini kembali mendekatkan mukanya. Kilauan gigi putih tampak oleh busin. Kembali lehernya merasakan sentuhan bibir lunak basah dan panas, kemudian terasa leher itu dikecup, terasanya di ketika gigi-gigi kecil meruncing itu menggigit dan terima kasih telah menonton! Terima kasih.